Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil azizil jabbar Al-qahiri fauqa ibadih La ilaha illahu Wa ilayhi al-masir Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barik wa an'im ala rasulina wa imamina wa kudwatina muhammadin sallallahu alihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabih Wa man tabi'ahu bihsani ila yawmiddin Allahumma ansuri ikhwanal mujahidina fi Filistin Allahumma ansuri al-mustada'afina minal mu'minin Fi kulli zamanin wa makanin ya arhamar rahimin Allahumma ahlikil yahudal zalimin al-ghasibin Allahumma ahsihim a'adada Waqtulduhum dabadada walatugadir minhum ahada Amba Ba'ad Saya siriku diramati Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan yang sangat barokah istimewa Pada hari mulia yaitu hari Jumat Masih di bulan syawal Taqabulallahu minna wa minkum Kulu amin wa antum bikhair Kulu amin wahadil ummah bikhair Minal a'idin wal faizin Iduna inda tahriri aksana Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita dari kita semuanya Dan semoga sepanjang tahun umat ini ada dalam kebaikan Dan id kita yang sesungguhnya adalah ketika Al-Quds merdeka dan kita punya janji untuk bertemu di sana Terima kasih Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quds, tentang Palestine Yang hari-hari ini memasuki masa damai Masa dimana ketika sekarang utusan dari berbagai negara datang Untuk melakukan perjanjian damai Untuk negosiasi politik dan seterusnya Dan jangan diduga bahwa Apa yang ada di layar kaca kita Atau apa yang ada di berita yang kita dengar Itu sesungguhnya apa yang terjadi di dalam ruangan negosiasi politik Apalagi ketika literatur kita Media yang kita baca Atau channel yang kita dengarkan itu Bukan informasi A1 sifatnya Bukan informasi yang memang sumbernya sumber yang bisa dipercaya Di masa seperti ini Dan ini pertarungan sangat bisa dirasakan Di masa seperti ini maka media sangat amat berpengaruh besar Sekaligus ini satu koreksi Satu koreksi pada yang namanya media Islam Dan siapapun yang peduli terhadap media Islam Dan siapapun yang selama ini mencoba untuk menghadirkan media Islam Di suasana seperti ini saya merasakan betul bahwa Media Islam belum hadir Terutama di negeri ini Karena apa yang ada di lapangan Yang tersebar di lapangan Apa yang dibicarakan masyarakat muslim Indonesia Di media sosialnya umpamanya Saya tidak hanya bicara tentang Tidak hanya bicara tentang Yang orang sebut dengan media mainstream Tapi juga semua media yang peduli terhadap Islam dan dunia Islam Ternyata masih belum cukup untuk memberikan informasi Satu, yang kedua adalah belum cukup untuk dia Menebarkannya bagi seluruh muslimin Sehingga banyak muslimin tidak mendapatkan informasi yang layak Banyak muslimin yang justru bisa mendapatkan informasi yang sebaliknya Karena itulah maka Saya secara pribadi Di suasana seperti ini Itu pasti Pasti saya Ketika mencoba untuk mendapatkan informasi Saya akan sangat amat berhati-hati Dan saya tidak akan mengambil dari Data yang tidak bisa dipercaya Nanti saya tunjukkan bagaimana data itu Dan bagaimana Tidak bisa dipercaya Karena ini yang membuat kita nanti bisa juga Bisa menganalisa antara Antara ayat Hadis Nabi SAW Dan data yang ada di lapangan Karena kalau data kita salah Kemudian kita gunakan untuk menganalisa ayat dan hadis Nabi Maka hasilnya fatal Karena itulah maka Harus benar Harus benar Dan kita semua tahu Kita semua tahu Jangankan Jangankan orang-orang Zionis Seperti yang kita lihat hari ini Yang kita tahu bagaimana mereka Bagaimana kejahatan mereka Sepanjang sejarah mereka Dan bagaimana Ketika mereka adalah masyarakat turunan Bani Israel Bagaimana Al-Quran bertutur sangat amat banyak Dan paling banyak Al-Quran bertutur tentang sejarah Adalah tentang sejarah masyarakat Bani Israel Dan kita tahu sejarah itu Jangankan Jangankan Seperti itu Quran ketika mengatakan Tentang berita Quran mengatakan bahwa Berita kalau datang dari orang fasik saja Itu harus ditahbayunkan Harus ditahbayunkan Ya yuhladina amanu injaakum fasikkun Bagi orang beriman Kalau datang orang fasik Bukan orang sejahat tadi itu Masyarakat Zionis Tapi Orang fasik Orang fasik itu mungkin Mungkin muslim Mungkin muslim Tetapi Dia fasik Dia pelaku dosa Senang dengan dosa Fasik Injaakum fasikkun binaba'in fatabayanu Kalau datang dia Fasik itu Dengan nabak Sebagai alih tafsir Mengatakan bahwa Nabak itu beda dengan khobar Khobar berita Nabak juga berita Tapi nabak Itu berita yang besar Karena ketika Allah berfirman Tentang hari kiamat Allah menggunakan kata nabak Dan bukan khobar Tentang apa mereka bertanya-tanya Mereka bertanya-tanya tentang An-nabak al-azim Tentang berita yang besar Itu an-nabak Karena itu maka Pembawa berita Pembawa berita Dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena yang dibawa adalah wahyu Maka dia Dia namanya bukan Bukan mukbir Bukan orang yang mengabarkan Tetapi Nabi 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 itu dikata nabak Artinya yang dibawa bukan sembarang berita Tentang berita besar Maka kalau datang Inja akum fasyakum binaba Binaba in fata bayanu Harus tabayun Apalagi di Permasalahan berita-berita yang besar Seperti berita Penjajahan dan berita jihad Seperti yang kita dengarkan Ini menurut saya Yang pertama harus dikoreksi di kita Karena data saya Saya komunikasi Dialog dengan teman-teman Dengan masyarakat Kemudian apa yang Ada di media kita Apa yang kita Apa yang ada di medsos Dibicarakan oleh muslimin Dengan semua semangat baik Di sebagian muslimin Maka Yang kasihan adalah Tentang masalah data yang Tidak cukup Tidak layak Akhirnya kita mengambil data Dari mana-mana Padahal di masa seperti Masa genting seperti itu Semestinya Satu ditabayun Itu satu Dan yang kedua Semestinya dia dikembalikan kepada Kepada ahlul istimbad Kepada ahlul istimbad Mereka-mereka yang memiliki Kemampuan ilmu Yang bisa mengistimbad Menyimpulkan sebuah ilmu Nah sesuatu kita Dalam hati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi justru PR pertama Saya ingin memulai Pertemuan kali ini PR pertama justru untuk mereka Yang punya Kepedulian terhadap Media Islam Ayo tunjukkan Ayo buktikan Ini di Kalau saya diizinkan Mohon maaf Sebesarnya pada teman-teman Di media Islam Dimanapun Kapanpun Siapapun Saya hormat betul Dengan semua upaya Dan semangatnya Tapi izinkan Saya katakan Begitu di jihad Yang sekarang ini Di Peristiwa perang Yang 2021 ini Palestina Ternyata Media Islam Tidak hadir Diizinkan Saya bicara itu Kenapa Karena saya Terbiasa Kalau di berita yang Segenting itu Maka saya akan mencari Data yang paling dalam Data yang paling dalam Karena itu perintah Quran Karena perintah Quran Saya berikan contoh Apa yang maksud dengan Data yang paling dalam Umpamanya Salah satu channel TV Besar Di Dunia Islam Yang dimiliki oleh Pemerintah Qatar Adalah Al-Jazeera Kita semua tahu itu Al-Jazeera itu Ada yang versi Arab Ada yang versi Inggris Itu beda loh Dan cara Memberitakannya Berbeda Jadi jangan difikir Itu terjemahan Itu berbeda Bahkan Pendekatannya berbeda Kalau yang menggunakan Bahasa Arab Pendekatannya bisa lebih Tegas Berbeda dengan Kalau yang menggunakan Bahasa Inggris Jadi beda Itu satu Jadi kalau ada yang Mengambil berita Al-Jazeera Menggunakan bahasa Inggris Itu agak berbeda Dengan yang menggunakan Bahasa Arab Satu Ya Yang kedua Bahkan kalau dia Diberitakan oleh TV Al-Jazeera Atau channel-channel Arab Yang lain Saya sebut Al-Jazeera Secara khusus Karena memang Bahkan itu Dibuji secara khusus Oleh Para mujahid Di Gaza Ya Karena mereka Menyiarkan Menyiarkan Dengan Dengan jujur Anggap itu Al-Jazeera sekalipun Kalau Ternyata Ada sumber informasi Yang Langsung Dari pelakunya Mengapa tidak diambil Dari sana Kenapa tidak diambil Dari sana Umpamanya Umpamanya Para mujahid Brigade Al-Khossam Punya Web sendiri Punya Web sendiri Dan mereka Naikkan berita-berita itu Berita-berita yang Informasi Terbaru Update Yang baru saja Mereka lakukan Di lapangan Yang pasti Sebagiannya Tidak ada Dan dibantah Oleh Media Israel Mereka punya web resmi Kenapa tidak diakses Bahkan kalau Bisa jadi Al-Jazeera belum memberitakan Atau televisi channel yang lain Belum memberitakan Apalagi channel Indonesia Artinya itu Itu data lebih dalam Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi adalah Kalau kita ikuti Channel-channel Arab itu Yang berbahasa Arab itu Itu mereka Seringkali memang Ini juga Kalau di dalam Istilah teman-teman media Adalah cover both sides Di mana ada Keseimbangan Maka Yang diundang Sebagai narasumber Bukan Bukan hanya muslim Dan bukan hanya orang-orang Arab Tapi juga termasuk Toko-toko Israel Para pengamat politik Para peneliti Itu yang diundang juga Itu menarik Di beberapa kali Yang saya ikuti Umpaknya ada Orang yang Sangat sering diundang Oleh televisi-televisi Arab Karena dia adalah peneliti Di Israel Di Tel Aviv Dia juga Pengamat Politik Dia juga penulis Saya tahu saya juga Dia adalah dosen juga Itu namanya Dr. Eddie Cohen Dr. Eddie Cohen itu Sangat sering Wajahnya muncul Di media-media Arab Dan itu selalu Dia selalu mengatakan Bahwa kalian ini Media-media Arab ini Itu Membohongi masyarakat Informasi yang kalian Sampaikan Tidak ada yang benar Bayangkan itu ya Sampai kadang-kadang hostnya itu Di berbagai channel ini ya Hostnya itu kadang-kadang Mengatakan Loh ini sekarang Media berbeda Sekarang ada gambar Ada suara Jadi ada video Dan kami juga tidak Menghadirkan Secara bohong Apa ada yang di lapangan Bahkan kadang-kadang Sekali waktu Kami juga menukir langsung Berita data resmi Dari kementerian kalian Dan seterusnya Tapi kemudian Dia selalu katakan Lihat Ini juga memang berhadapan Kita harus tahu Berhadapan dengan masyarakat apa Kemudian kita Bermain Bicara Diskusi Bahkan kadang berantem Di medsos Tidak menggunakan Data yang A1 Orang bilang Data A1 Maka Bayangkan Saya berikan contoh Ketika Ketika jihad 11 hari itu Perang 11 hari itu Sedang Seru-serunya Roket Kita tahu Dia terbang Seperti apa Malam hari ini Sangat terang Gara-gara roket Dan tentu informasi Beda-beda Ada yang Israel menyebutin Sudah saat Daribuan Roket digirimkan Masyarakat Mujahid Mujahid Gaza Mengatakan ratusan Kami kirimkan Artinya Sudah seperti itu Dan Dinyatakan Memang Dibetulnya Jatuh di Tel Aviv Jatuh di Tel Aviv Dan itu mengejutkan mereka Tapi Tadi contohnya Si pengamat politik Dr. Eddie Cohen Itu dia mengatakan Apa kalimatnya Kalimatnya Memang benar Saya tinggal di Tel Aviv Kata dia Memang benar Di Tel Aviv Terjadi ledakan Tapi itu hanya ledakan-ledakan kecil Ledak di sana Ledak di sana Kecil-kecil saja Dan kami masih nyaman Masih tenang Tinggal di Tel Aviv Tidak ada masalah Kami masih tidur nyenyak Ya ya Nah ini Kita sedang berhadapan Dengan masyarakat apa Itu kita tidak sadari Kalau kita Kita orang yang akrab Dengan Quran kita Kita akan berhati-hati Karena kita sedang berhadapan Dengan masyarakat Jenis seperti apa Bukan seperti hari ini Kita Kemudian data asal sekedarnya Kemudian kita ngomong Berantem sama saudaranya Sekali lagi Ya kan Kemudian tidak menghasilkan Karya apa-apa Cuma komunikasi Diskusi Dan apa Pentingannya apa Untuk saudara kita Apa kepentingannya Maka tentu apresiasi Yang setinggi-tingginya Bagi siapapun Saudara kita Yang telah membantu Saudaranya Dengan berbagai macam Cara Semoga Allah S.W.T. Menerima Seluruh Bantuan yang diberikan Berupa apapun itu Nah Sesekan rahmati Allah S.W.T. Ini perlu saya tekankan Tentang data ini Karena Quran Nanti kita Kita akan tahu Bahwa Quran itu Menyampaikan tentang Sebuah masyarakat Bani Israel ini Ini masyarakat yang Mudah sekali Menutupi data Dan membalik data Mereka menutupi Dan membalik data Jangankan hanya data Di lapangan biasa Kitab suci saja Mereka tutupi Mereka ubah Mereka ganti Mereka geser Dan bisa mereka hilangkan Dan kisah ini Kita tahu Di zaman Nabi S.W.T. Dan beruntung Ada seorang sahabat Nabi Yang dulunya adalah Bukan orang biasa Di masyarakat Yahudi Tapi dulunya adalah Rahibnya Ahli ilmunya Ulamanya Yahudi Yaitu sahabat mulia Abdullah bin Salam Yang itulah yang seringkali Menunjukkan kepada Nabi Dan diantaranya adalah Ketika Ketika mereka datang Kemudian Nabi mengatakan Buka kitab suci kalian Taurat kalian Kemudian mereka buka Dan kemudian mereka tutupi Dengan tangan mereka Jadi menutupi data itu Kalau Zaman Nabi itu Betul-betul nyata Nutupi pakai tangan Nyata pakai tangan Begini Hari ini dengan berbagai macam Cara datang akan ditutup Itu kitab suci Ditutup Dan Nabi S.W.T. Tidak bisa baca Nabi Ummi Ditutup dengan cara itu Maka Abdullah Begitu dibacakan Tentu tidak ada kalimatnya Karena ditutupi Maka Abdullah bin Salam Mengatakannya Rasulullah Perintahkan orang itu Untuk mengangkat tangannya Dan kemudian suruh baca Apa yang ada di bawah tangannya Karena Abdullah bin Salam Ulama mereka Dia tahu apa yang ada Di dalam kitab suci nya Maka kemudian ketika dibacakan Dan ternyata itu ditutupi Ini kisah dalam pembahasan Tentang Rajmul Yahudiyyin Dalam Sirah Nabawiyah Yaitu tentang dirajamnya Dua orang Yahudi Nah itu artinya Kita berhadapan dengan masyarakat apa Itu mestinya Masyarakat muslim tahu Dan mestinya media Islam tahu itu Karena itulah Ketika kemarin Contohnya saya berikan contoh tadi itu Sang pengamat Israel itu Selalu dia malang melintang Di media Di televisi-televisi Arab Di channel-channel televisi Arab Itu dia selalu katakan Bahwa kalian Kalian ini media Arab ini berbohong Kalian ini Menginformasikan yang tidak sesungguhnya Dan seterusnya Kemudian tadi dia katakan Kalian masih nyaman Tenang kok di telafif Gak ada masalah Memang ada Ledakan Ya kecil-kecil aja itu Coba apa jawaban kita Itulah itu pentingnya media Islam Makanya luar biasa Menarik buat saya ketika Sebagian channel-channel Arab itu Itu Dia relay Dia relay acara live Televisi Israel Itu menarik Supaya kemudian mereka tahu Ini langsung dari televisi Anda loh Ini langsung dari media Anda Kalau yang sifatnya dari Pernyataan resmi Negara Jangankan Jangankan Muslim atau Arab Masyarakatnya sudah tidak percaya Masyarakat Israel Sudah tidak percaya dengan Sudah tidak percaya dengan pemerintahnya Jadi Itu adalah tindakan yang menarik Akhirnya beberapa televisi itu Relay Jadi disana sedang siaran langsung Di Di televisi Israel Kemudian dirilay ke Channel Arab itu Kemudian diterjemahkan live Sehingga kemudian Tidak ada lagi Sekarang ini televisi Anda Mau apa lagi Begitulah pertarungan media itu Dan itulah kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan kepada Kepada pemimpin media Islam Pemimpin media Islam Yaitu Kita tahu Hassan bin Thabib Radul Al-Anhu Kalimantan Nabi Nabi jelas Uh juya Hassan Fa inna ruhal kudus Yu'ayyidu Hijah itu serang Serang Hina Ecek Jatuhkan mereka Wah Hassan Dengan media Dengan syair Itu media Fa inna ruhal kudus Yu'ayyidu Karena ruh kudus Akan membelamu Ruh kudus dalam Islam adalah Jibril Jibril akan membelamu Coba lihat Apa urusannya Jibril Dengan media Itu bukti bahwa media itu sangat amat penting Sangat penting Jadi mestinya muslimin Baik masyarakat umumnya Atau masyarakat medianya Mestinya sangat berhati-hati Dalam hal seperti ini Dan itu satu Yang kedua Adalah Ternyata apa yang disampaikan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kepada Zaid bin Thabib Kalau tadi Hassan itu Adalah media Zaid bin Thabib adalah Anak muda yang Waktu ketemu Nabi Usianya masih belasan tahun Anak yang sangat muda Anak muda yang sangat cerdas Dan kemudian nanti Zaid punya kelebihan ilmu Di atas semua sahabat Yang disampaikan yaitu Wa'afrodhukum Zaid Orang yang paling ahli Dalam ilmu Faro'id Ilmu pembagian warisan Adalah Zaid Zaid bin Thabib maksudnya Zaid bin Thabib ketika usia masih Sangat muda Dan Zaid adalah Asli Madinah Ditemui oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Apa kamu Atuhsin suryani ya Apa kamu punya Apa kamu bagus bahasa Yahudimu Kamu bisa bahasa Yahudi Karena kita tahu di Madinah Zaman Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu dikelilingi oleh masyarakat Yahudi Sangat banyak Dia mengatakan tidak ya Rasulullah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan kalimat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan ini kalimat luar biasa Mujizir betul sampai hari ini Nabi mengatakan Bahwa pelajarilah bahasa mereka Karena saya tidak merasa aman Dengan tulisan mereka Catat baik-baik itu Coba gini Itu hadis kalau kita pernah dengar Pertanyaan saya Untuk siapapun Untuk kita Untuk saya Untuk Bapak Ibu Untuk teman-teman Untuk keluarga muslim Untuk yang peduli pada pendidikan Untuk yang peduli pada generasi Yang punya sekolahan Islam Yang punya kampus Islam Saya mau tanya Ada yang pernah terpikir Untuk segera belajar Bahasa Ibrani hari ini Bahasa Israel hari ini Perintah Nabi-Mu Bahasa Inggris kita gak disuruh Belajar oleh Nabi secara khusus ya Maksud saya Betul? Kalau bahasa Arab jelas Itu bahasa kitab suci kita Bahasa Perancis, Inggris, Italia Bahasa Cina, Bahasa Korea Tapi bahasa Yahudi Nabi kita perintahkan Dan kelimaannya jelas Kata Nabi Saya tidak merasa aman Di balik tulisan mereka Ini maksud saya Sesuatu yang terlalu mati Allah Kita bukan hanya bicara tentang hari ini Kita kan bicara tentang kemenangan Judul materi kita saja Tentang kembalinya Al-Quds ke pangkuan muslim Dan untuk itulah maka Para mujahid di Gaza itu Itu mereka Mereka membuat apapun Mereka pasti akan Apalagi kalau itu untuk Saiwar Untuk perang Perang urat syaraf Pasti kan harus Menggunakan bahasa Bahasa Yahudi dan segala macam Pasti Dan setiap itu pasti mereka gunakan Kalau itu normal Karena mereka tinggal di sana Dan mereka mengerti Bagaimana orang-orang Israel pun Sebagian mereka bisa bersaraf Walaupun ada yang melatarnya Arab Seperti si pengamat Politik Israel itu Eddie Cohen itu ada yang mengatakan Kenapa dia bahasa Arabnya baik Diduga dia orang Libanon aslinya Jadi orang Arab Baik Jadi ternyata sampai hari ini luar biasa Dan saya ingin juga Sampaikan bahwa Ketika Ketika kita masuk Membaca tentang Zionis Langsung dengan bahasa mereka Kita akan terkejut-kejut Dengan dati yang ada Karena itu sudah mulai diungkapkan Dan di Dan di beberapa negara Arab Jurusan bahasa Ibrani Itu juga sudah ada Dan penelitian-penelitian Langsung dari bahasa Ibrani Juga sudah ada Di antaranya adalah Umpamanya ketika Kita akan sangat terkejut Ketika kita Membaca sebuah buku Yang aslinya adalah Desertasi S3 Tentang penelitian Tentang pendidikan ideologi Di anak-anak Israel Dan itu diteliti langsung Dari literatur yang menggunakan bahasa Ibrani Kita akan sangat kaget Kita akan sangat kaget Bahwa ternyata Cara mereka Mendidik anak Itu cara yang Sangat kuat Metode pendidikan Dengan menggunakan Tode agama Jadi pendidikan agamanya Sangat kuat Sementara kita disuruh menjauh dari kitab suci kita Kemudian dengan berbagai macam teori otak Teori ini teori itu Kita disuruh menjauh Dengan Dengan serbuan kalimat Radikal Disuruh menjauh Supaya kita membuka diri untuk semua Dengan kalimat bahwa Anda tidak modern Dan seterusnya Padahal Israel Mendidik anak mereka Dalam buku itu disebutkan Mendidik anak mereka dengan Sangat ketat beragamanya Sangat ketat Pembelajaran kitab suci mereka Dibentuk dari sejak awal Jadi apa yang terjadi di luar ini Itu adalah skenario yang mereka Kita buat Supaya masyarakat lain menjadi jauh dan lemah Tapi mereka di dalamnya Mereka perkuat justru dengan cara yang sebaliknya Jadi apa yang dilakukan disini Tidak dilakukan disana Jadi saya terima kasih Allah Subhanallah Itu Bagaimana Bagaimana sumber informasi kita Karena kalau salah sumber informasi kita Kita akan salah menganalisanya Nah kemudian Saya terima kasih Allah Sambil nanti Kalau masalah datang Mungkin saya akan bicara di Di dalamnya Tapi saya ingin Langsung memasuki Bagaimana Para Ulama membahas tentang Tentang Palestina Yang merupakan salah satu negeri Syam Dan di beberapa kesempatan Cerama saya Saya juga sudah menyampaikan Dan itu juga sudah Sudah lama Sudah lama Dan sudah berbagai macam Saya pernah membahas khusus Tentang masalah Syam Tentang Palestine Tentang surat Al-Hashr Tentang surat Al-Isra Kalau saya tidak salah Dan seterusnya Artinya Sudah banyak Membahas itu Saya akan Tidak akan ulangi Nanti silahkan dicari saja Ada Di medsos juga ada Dan cerama lengkapnya Setahu saya juga Sebagiannya ada Saya hanya akan mengulangi sebagian Dan saya tambahkan sebagian Saya berhormati Allah SWT Tentang Al-Quds kembali Ke pangkuan muslimin Kalau Al-Quds kembali Ke pangkuan muslimin Itu sesuatu yang Tidak usah didiskusikan Bahwa dia pasti Iya Itu sudah pasti Kenapa pasti Karena itu kalimat Rasul S.A.W Dia pasti Iya Pasti Pasti tangan muslimin Karena kita tahu Bagaimana Nabi S.A.W Menyampaikan tentang Masalah Yahudi Yang akan Terusir Dan akan Bahkan batu Dan pohon bicara Segala macam Kita semua tahu itu Yang saya sering sampaikan Para guru-guru kita Artinya Al-Quds kembali Ke tangan muslimin Dan Al-Quds akan Makmur kembali Al-Quds akan Makmur kembali Sebagaimana juga dijelaskan Oleh para ulama Menjelaskan hadis-hadis Nabi S.A.W Artinya Artinya bahwa Dia kembali Ke bangkuan muslimin Ya itu tidak usah Didiskusikan Dan itu pasti Kalau ada yang masih Meragukan Masih ragu Masih Apa ya Masih Mumpamanya Tidak percaya Dan seterusnya Maka Ada PR yang serius Berarti di ilmu Dasar Islamnya Yang itu Sudah fix Selesai Tapi yang menarik Adalah Yang berhubungan Dengan kita Dan apa yang Mesti kita lakukan Itu yang menarik Karena semua data dan informasi tadi Itu kan sesungguhnya Agar mendorong kita Untuk beramal Dan Saya ingin sampaikan Dua Dua analisa Dua-duanya hadir Dari Tokoh di Palestina Dari Ahli ilmu di Palestina Yang satu Sudah meninggal Sudah syahid Yang satu Masih hidup Yang satu Sudah disebar Banyak Dan diterjemah Dalam bahasa Indonesia Dan ini sudah lama juga Semua judulnya sudah lama Yaitu Syekh Ahmad Yasin Rahimullah Ta'ala Yang Merupakan pendiri Hamas Dan kita tahu Anak muda yang beliau bina Hari ini tumbuh menjadi Para Mujahid yang luar biasa Hamas Yang didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin Dan Nanti kalau nanti ketik Syekh Ahmad Yasin Kita nanti cari Gambarnya Bagaimana beliau Ngajari Quran Anak-anak kecil Itu yang beliau didik Quran itulah Yang kemudian jadi Mujahid Jadi begini Ini juga PR besar nih Jadi kalau belajar Quran Tidak jadi Mujahid Itu PR Satu Atau yang kedua Kalau ada orang Belajar Quran Terus kemudian orang bilang Mas belajar Quran mulu Kapan jihadnya Itu juga salah Kepalanya itu Yang hari ini Kita bicarakan Dengan kekaguman Kita bagaimana Hebatnya Para Mujahid Di berbagai kelompok Ada beberapa kelompok Bukan cuma Bukan cuma Brigadier Al-Qasam Ada Saroy Al-Kurs Ada berbagai macam kelompok Yang lain Yang kita kagumi itu Mereka adalah Orang-orang yang Terdidik dengan Quran Mereka adalah orang Yang duduk Bisa berbulan-bulan Hanya dengan Quran Itu mereka Jadi Quran ini Harus dipelajari Untuk menghasilkan Sesuatu yang benar Yang kedua adalah Bahwa inilah proses Inilah proses Makanya yang salah adalah Tadi orang belajar Quran Ternyata salah niat Nah itu salah Atau orang belajar Quran Tidak sesuai dengan Akhlak Qurannya Beberapa waktu lalu Saya jumpa dengan Salah satu ahli Quran Dari Yaman Dan Ketika dialog Saya ngobrol tentang Bagaimana keadaan Yaman Beliau mengatakan Yaman Keadaannya masih Masih menyedihkan Dan Hanya tinggal beberapa Kota saja Yang tidak dirusak Kemudian Tapi Saya bilang Bagaimana keadaan Sesuai kita di Yaman Beliau mengatakan Tapi ada perlawanan Kemudian Kalimat beliau menarik Yang melakukan Perlawanan di lapangan Adalah mereka-mereka Yang belajar Quran Tahun 80-an Kalimatnya bagus Paham ya Jadi paham hubungan Quran dengan jihad Itu selesai Imam Ibn Taymiya Rahimullah Ta'ala Imam Ibn Taymiya itu Menulis buku tipis 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 Tentang Fadlul Syam Wa Ahliha Tentang keutamaan Syam dan penduduk Syam Itu diajarkan oleh beliau Saat Syam perlu Saat Syam itu Memerlukan Memerlukan Pertahanan Karena waktu itu Mau diserang oleh Pasukan Mongol Dan Pasukan negara Kabur Pasukan negara kabur Makanya Begitulah Muslim ini hadir Dan itu Atul lihat Palestina hari ini Palestina bukan Tidak ada pasukan negaranya Ini negara Palestina yang diakui Bukan tidak ada Ya kan Dan itu terjadi dulu Zaman Syekhul Syam Menurut Taymiya Kemudian beliau Menulis buku tipis itu Dan bahkan mendorong Agar masyarakat Mesir Masuk ke negeri Syam Untuk ikut membela Dan disebutkan Dalam sejarah Bahwa Yang bertahan Menjaga Syam Ketika Didatangi oleh Pasukan Mongol Adalah mereka Mereka yang Ngaji Kitab itu Ya Jadi kalau ngajinya Benar Murid-murid Syekhul Syam Murid Temia Itu ngaji Siap jihad Baik Saya terima kasih Allah Jadi kembali Syekh Ahmad Yasin Ini video sudah tersebar Dan silahkan Dicek sendiri Beliau mengatakan Bahwa Israel ini Akan Akan Pergi 2027 Akan hilang Dari bumi Palestina 2027 Kemudian beliau ditanya Apa analisanya Beliau mengatakan Satu generasi itu 40 tahun Dari mana Dalilnya Dalilnya dari Al-Quran Yang berhubungan Dengan Palestina Yaitu Tentang 40 tahun Tersesatnya Masyarakat Bani Israel Di Padang Sinai Yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan Nabi Harun Dari Mesir Begitu mereka Dari Mesir Allah selamatkan Dari Firaun Firaun Bahwa tentara Yang tenggelam Di Laut Merah Kemudian mereka Berhasil nyeberang Laut Merah Kemudian Mereka masuk Padang Sinai Kemudian Allah Subhanallah Berfirman Nabi Musa Mengatakan Pada kaumnya Masuklah kalian Ke negeri Yang dijanjikan Untuk kalian Yaitu Palestina Di depan sana Tapi kemudian Mereka menolak Dengan Masuk Sampai mereka Keluar Musa Kamu aja yang Pergi sama Tuhan Musana Perangi mereka Baru nanti Kalau menang Kabar kami Kami akan Masuk Kami tunggu Di sini Itu kurang Ajar Masyarakat Bani Israel Pada nabinya Kurang ajar Apalagi pada selain nabinya Maka kemudian Allah hukum mereka Tersesat 40 tahun Di Padang Sinai Para hati tafsir Mengatakan Bahwa 40 tahun Tersesat itu Mereka kalau Pagi hari Sampai Menjelang Matahari terbenam Mereka jalan Kemudian Matahari terbenam Matahari terbenam Kemudian Besok Mereka istirahat Besok pagi Mereka bangun Jalan lagi Tapi semua jejak Itu sudah hilang Jadi Jalan lagi Begitu 40 tahun Mereka tidak menemukan Apa-apa Muter-muter Di Padang Sinai Itu 40 tahun Lamanya Disebutkan oleh Sejarah juga Bahwa Nabi Muhammad Nabi Harum Meninggal di masa itu Pada hari Dimana Masyarakat Bani Israel Di hukum 40 tahun Nanti yang lahir Adalah generasi baru Yang dipimpin oleh Nabi yang baru Yaitu Nabi Yusha' bin Nun Di dalam bahasa Mereka Joshua Nabi Yusha' bin Nun Nabi Yusha' bin Nun Adalah orang Yang disebut Di dalam surat Al-Kahfi Walaupun tidak disebut Namanya Yang disebut Bersama Musa Al-Kahfi Yang disebut Berhali tafsir Itu adalah Nabi Yusha' bin Nun Itu muridnya Nabi Musa Dan kemudian Diangkat luas Jadi Nabi Dan memimpin Masyarakat Masyarakat Bani Israel Kemudian nanti Nabi Yusha' bin Nun Yang berhasil Membawa masyarakat Bani Israel Masuk ke Palestina Jadi Nabi Musa Nabi Harun Tidak berhasil Membawa Masyarakatnya Masuk ke Palestina Yang berhasil Adalah murid mereka Yaitu Yusha' bin Nun Dengan petolongan Allah SWT Berhasil membawa Masuk mereka Itu yang disimpulkan Oleh Syekh Ahmad Yasin Beliau mengatakan Kata beliau bahwa Satu generasi itu Empat puluh tahun Kenapa? Karena Nabi Musa Nabi Harun Sehebat itu Tidak mampu Menggerakkan Masyarakat ini Ini masyarakat Tidak bisa digerakkan Oke Perlu masyarakat baru Berapa? Empat puluh tahun Disesatkan Mati satu persatu Datang generasi baru Datang pemimpin baru Kemudian bisa digerakkan Masyarakat baru itu Maka masuklah mereka Ke Palestina Itu disimpulkan Empat puluh tahun Kemudian Angkanya Kemudian oleh beliau Beliau katakan Setelah itu Kemudian beliau Membuat Pergerakan itu Pergerakan Yang berhenti Dinamai dengan Hamas Dan Kita tahu Bahwa Tahun 1987 Hamas Kemudian Kata beliau Perlu 40 tahun Karena Tidaklah muslimin Kehilangan Tidaklah muslimin Kehilangan Al-Quds Qiblat bertahuan muslimin Tempat Isra dan Mi'erosh Nabi Muhammad S.A.W. Kecuali karena muslimin Sedang ada Di titik yang Paling bawah Doktor Tarik As-Sawidan F.A.W. Beliau Juga seorang Ahli sejarah Yang banyak Bicara tentang Sejarah Islam Masya Allah Beliau mengatakan Bahwa Ini selalu Menjadi tanda Kata beliau Selalu menjadi tanda Bahwa selalu Menjadi tanda Muslimin itu Ketika ada Di posisi Yang paling rendah Maka mereka Kehilangan Harta paling Berharganya Yaitu Qiblat Pertamanya Al-Quds Makanya ketika Muslimin kehilangan Muslimin Kehilangan Al-Quds Di Masa Yang nanti Dibebaskannya Oleh Salahuddin Al-Ayubi Maka ketika Muslimin kehilangan Al-Quds itu Dan diambil oleh Masyarakat Salib itu Maka Muslimin Sedang ada Di titik yang memang Juga Paling rendah Paling rendah Maka kemudian Kata Samad Yassin Saya perlu 40 tahun Dengan generasi ini Sampai beliau meninggal Dan begitulah perjuangan Orang tidak Mesti harus menyaksikan Hasilnya Tapi semua Dicatat Ya Allah Sebagi amal kebaikan Insya Allah Dan kemudian Berjalanlah generasi Jadi kalau 40 tahun Dihitung Maka itu 2027 Kemudian beliau Mengatakan Itulah kenapa Kata beliau 2027 Jadi analisanya Berawal dari Al-Quran Ghalim Itu Analisa Seh Ahmad Yassin Juga kita tahu Seorang tokoh Palestina Yang menghadirkan Perlawanan hari ini Murid-murid beliau Adalah orang-orang Yang ada di lapangan hari ini Itu satu Yang kedua Ada buku yang Rame kembali Di masa seperti Kemarin ini Walaupun Buku itu sangat lama Karena buku itu Diterbitkan tahun 1995 1995 Judulnya adalah Zawal Israel Hilangnya Israel 2022 Ya Tulisannya Di sana adalah Mu'jizah Rokmiyah Amsudfah Rokmiyah Jadi ini adalah Kemu'jizatan Quran Dari sisi angka Atau itu Kebetulan Sebuah kebetulan Penulisnya juga Orang Palestine Tapi masih hidup Hari ini Dan masih menyampaikan Ma'ilmu Yaitu Sheikh Basam Jaror Bukunya ada Dan Buku itu Sudah lama Beliau Mengawali Penelitiannya itu Tahun 1990 Jadi angka 2022 Yang beliau Tulis itu Itu Penelitian Sudah Sejak tahun 1990 Penelitian itu Sangat lama Keluar angka itu Kan orang Zaman itu Kemudian berpikir 2022 Itu kan Bisa dibayangkan Bahwa itu Analisanya Tidak seterhana Bagaimana Detailnya itu Bukunya Panjang Penjelasannya Saya tidak mungkin Jelaskan di Sempatan ini Karena juga Sebagiannya detail Sekali Perlu angka-angka Di awali Dari penelitian Ketika Awalnya 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 Beliau Di salah satu Kajian Beliau 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 Menyebut Menyebut Ini salah satu Ahli Seorang Dai besar Juga salah seorang Ahli ilmu hadith Nama Penanya adalah Muhammad Ahmad Rashid Tapi nama aslinya Namanya adalah Dokter Ali Saleh Ali Al-Izzi Orang Irak Dan ini seorang Dokter hadith Karya-karya hadithnya Juga Luar biasa Ketika Muhammad Ahmad Rashid Ini Beliau Menyampaikan Begini Waktu tahun 1948 Dan Muhammad Ahmad Rashid Masih kecil Ini karena beliau Aslinya orang Irak Muhammad Ahmad Rashid Orang Irak Waktu masih kecil Kemudian tahun 1948 Israel itu Menyatakan Mendeklarasikan Berdirinya Israel Raya Negara Israel Raya Muhammad Ahmad Rashid Mengatakan Kami di Irak Punya tetangga Yahudi Yahudi Seorang ibu tua Yahudi Itu menemui Ibu saya Kata Muhammad Ahmad Rashid Menemui ibu saya Kemudian Mengatakan Mengatakan Bahwa Itu ibu itu Nangis Ibu Yahudi Itu nangis Datang Ketika mendengar Israel Mengumumkan Masyarakat Yahudi Mengumumkan Berdirinya negara Israel Raya Dia nangis Maka ditanya Oleh ibunya Muhammad Ahmad Rashid Ditanya Kenapa ibu menangis Dia bilang Kalau Jadi saat Yahudi Berbahagia Dia menangis Dia mengatakan Kalau Kalau Mereka mengumumkan Berdirinya negara Israel Raya Itu artinya Mereka Sesungguhnya Hanya sedang Menunggu penyembelian mereka Penyembelian Yahudi Dan mereka Tidak akan berdiri Lebih dari 76 tahun Ini Atau berdiri Hanya 76 tahun Ini kalimat Si ibu Yahudi Itu Ibu Yahudi Tua Di Irak Seperti yang dikisahkan oleh Muhammad Ahmad Rashid Dan Syekh Basam Cerita Terima kasih Tentu itu kalimat Saya tidak tahu Itu Para ahli ilmu Juga tidak tahu Sumbernya apa Mungkin Ibu tua itu Dulu pernah mendengar Dari rabi mereka Atau dari ahli ilmu mereka Atau apa segala macam Walaupun di dalam Teks agama mereka Juga ada kalimat Sebenarnya Ada penjelasan Sebenarnya Tapi kemudian Bermula Bermula Pembahasannya Adalah sebenarnya Ketika Syekh Basam Itu Mulai menganalisa Tentang Kemujizatan Angka Dalam Al-Quran Itu sudah Sejak tahun 90 Ya Itu ketika Beliau membaca Buku Orang Mesir Tinggal di Amerika Menulis buku Tentang Kemujizatan Angka Tapi beliau melihat Ini tulisannya Banyak masalahnya Makanya kemudian Beliau Sampai beliau Pernah bilang ke istrinya Syekh Apa Syekh Basam Ini pernah bilang ke istrinya Bahwa ini buku Saya perlu teliti Ini kata beliau Ini perlu penjara Maksudnya perlu penjara Adalah Perlu penjara Untuk meneliti buku ini Artinya supaya Anteng tenang Dan ternyata betul Beliau di penjara Betul di penjara Beliau di penjara Dan buku itu Dikirimkan oleh istrinya Untuk dipelajari di penjara Dipelajari di penjara Kemudian dipelajari Beliau dan seterusnya Kemudian Disitulah Kemudian beliau mulai Bahkan di penjara Dibantu oleh 10 Anak muda Untuk mulai Menghitung Al-Quran Dengan hitungan Angka Dan hari ini Hari ini Di atas tahun 2000an Saya baru mulai Membaca Di atas tahun 2000an Sudah mulai Sangat banyak Para ahli ilmu Para ahli Menulis tentang Kemudian Angka Dalam Al-Quran Garim Dan Syah Basam Sudah membicarakan Bahkan sudah punya tulisan Tentang Kemudian Angka 19 Dalam Al-Quran Itu sudah Dinaikkan Kalau saya tidak salah Tahun 1992 Tulisannya Dari Pembahasan itulah Kemudian Beranjak pembahasannya Kepada menganalisa Tentang Palestina Dan tentang Bani Israel Yang dipakai oleh Syah Basam Adalah surat al-Isra Surat al-Isra Itu dianalisa Secara angka Sekali lagi Saya sindramati Allah Kalau mendengar begini Jangan hanya berantem Tapi tolong dipelajari Cuma-cuma berantem Ini berantem Itu sama-sama Gak ngerti ilmunya Tolong dipelajari Pelajari 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 Baca dulu Diskusi yang jelas Didalami Baru kita diskusi yang baik Oke Jangan cuma Itu gak ada Itu gak ini Eh pelajari dulu Dipelajari Baca yang baik-baik Itu Orang-orang Muslim Itu yang benar begitu Karena kita diminta Untuk ikrok Suruh baca yang dulu yang benar Baca Didalami Ya dan seterusnya Baru kemudian nanti kita Kita disuruh pakai akal kita Ya Suruh Banyak menggunakan akal Bukan suruh banyak menggunakan mulut Oke Banyak menggunakan akal Jadi akal tolong dipakai Eh Maka ini Setelah Kemudian Angka itu Kemudian beliau membangun Pembahasan tentang Tentang hitungan angka Dalam surat al-Isra Dihitunglah Angka itu Ya Dan itu kemudian Dari berbagai macam sisi Kemudian beliau menyimpulkan 2022 Dan itu sudah Dianalisa sejak tahun 1995 Tapi di mukotimanya Beliau mengatakan Ini Ini bukan nubuat Nubuat itu artinya Apa yang disampaikan Nabi tentang Masa depan yang belum terjadi Di zaman beliau Nah ini bukan nubuat Ya kalau nubuat itu kan Pasti terjadi Kalau ini Belum itu terjadi Itu satu Yang kedua Bahwa saya Tidak pastikan Ini terjadi betul 2022 Tetapi Kata beliau Ini kata beliau Adalah Al-Muhtamal Ar-Rajih Muhtamal Ar-Rajih Itu artinya adalah Ini kemungkinan Yang kuat Itu bagus Jadi Bertahun-tahun Menganalisa sesuatu Bahkan basicnya Al-Quran Dan ini menarik Dan kemujizatan Angka Dalam Quran Itu sudah diterima Oleh para ulama Ulama Islam Ulama Al-Quran hari ini Dan seterusnya Kemudian sampai lahir Analisa itu pun Itu beliau masih mengatakan Bahwa ini hanya Hanya kemungkinan Tapi ini kemungkinan kuat Kemungkinan yang kuat Dan Itu artinya Bahwa 2022 Atau Syahmat Yassin 2027 Tidak jauh kisaran Angka itu Oke Saya tidak akan Tidak akan bicara Tentang bagaimana Kesimpulan angka itu Bagaimana dihitungnya Itu panjang Baca aja bukunya Ya Baca aja bukunya Diberi kajulih banyak Para alimu Dan penulisnya juga Masih hidup hari ini Saya bahas sama al-Jalor Dan masih mengajar ilmu juga Tapi secara data di lapangan Menarik Saya sampaikan data di lapangan Kembali ke lapangan lagi Perang yang tahun 2021 Yang sebelas hari ini Ini adalah Perang yang dianalisa Oleh para ahli Baik Muslim Atau non-Muslim Baik Arab Atau non-Arab Bahkan langsung oleh Israel Adalah merupakan Peperangan Yang Kemenangannya Ada di tangan Palestina Bahkan ada pembahasan Yang menarik dari para ahli Mereka mengatakan Ini generasi yang baru Ini generasi yang baru Bukan Teman-teman Bukan hanya masalah roket ya Masalah Begini bukan masalah roket Bahkan seorang jenderal Saya ingat saya jenderal Yordan Dan dia debat Sengit Debat sangat sengit Dengan tokoh Israel juga Pengamat Israel juga Di salah satu channel televisi Sang jenderal ini Mengatakan bahwa Dalam teori Kemenangan Peperangan itu Sesungguhnya Kemenangan peperangan itu Justru di kemenangan politik Bukan kemenangan senjata Bukan di kemenangan perang itu Jadi menang perang di lapangan Ternyata kalah di politik Kalah juga akhirnya Maka dari itu Di masa sedang diam sekarang ini Ini justru masa yang sangat genting Karena kemenangan di perang kemarin Ketika kalah di meja perundingan Kalah Kalah Baik Sederhana di Allah Nanti saya bicarakan tentang Tentang Apa Masa diam ini kan kita tidak tahu Ngapain ya Tapi kalau kita ikuti Masih ada berita terus Tapi datanya bukan data yang kita dapat di sini Kita harus lebih dalam untuk masuk Dan apa yang sedang terjadi sebenarnya Dengan masa diam sekarang ini Kemudian utusan berbagai negara Arab negara ini datang segala macam Dan seterusnya Ini ketika Ketika pembahasan Pembahasan kita tentang Bagaimana Bagaimana Data di lapangan Bahwa ini datang generasi baru Ini Dimenangkan oleh Masyarakat Palestina Bahkan ada kaedahnya Sang general tadi mengatakan Kaedahnya adalah Kalau Kalau masyarakat yang kuat Dan tidak berhasil menang Dan kemudian Masyarakat yang lemah Dan tidak bisa dikalahkan Berarti yang menang adalah yang kalah Itu kaedahnya Di dunia militer Dia jadi general militer Karena kita tahu bahwa Palestina Palestina Tentu tidak punya Senjata Sejanggi-janggi itu Bahkan banyak orang bertanya kan Dari mana senjatanya Ini segala macam Kemudian ini dari Iran Blah-blah-blah Kemudian kita berantem lagi Kita ini ajaib Kita ajaib Sudah datanya Tidak punya data yang valid Tidak tahu Bahkan itu sudah ada Sudah disampaikan Di media internasional Tentang Dari mana senjata-senjata itu dibuat Atau dihadirkan Bagaimana cara mereka membuat Bagaimana cara mereka menghadirkan Ada yang dihadirkan Iya Ada yang buatan lokal Iya Dari mana bahannya Ketika orang itu kan dikepung Bahannya bagaimana Ditutup Diboykot Gak bisa kemana Iya Itu sudah ada liputannya bahkan Itu masuk saya Itu mesti tugas media Islam Untuk menghadirkan di masyarakat muslim Di Indonesia ini Kasian masyarakat ini Gak punya informasi Ada tebak-tebakan Iya kan Yang celaka ya masyarakat juga ini Sudah gak tahu data Tebak-tebakan pula Iya kan Masa genting itu bukan begitu Masa genting itu Serahkan kepada Kepada Ahlul Istimbal Baik Setelah kudamati Allah Jadi Bahkan bisa dibayangkan ya 5 juta 5 juta penduduk Israel Masuk bangker Jadi yang perangkat 11 hari itu Menghasilkan Itu 5 juta Penduduk Israel Masuk bangker Bawah tanah Mereka dibuatkan Bawah tanah Asal pemerintah mereka Asal bunyi sirina Kan ngantum tahu Mereka lari Itu berarti ada roket lewat Nanti jatuh Entah di mana Ada satu yang menarik Jadi persis Semua yang terjadi hari ini Kalau kita belajar Quran Tidak akan jauh Gak kemana-mana Kita lagi membaca Quran Tapi kelihatan di lapangan Contohnya adalah Ketika Quran menyampaikan Mereka masyarakat Sangat pengejut Masyarakat sangat penakut Jangankan orang biasanya Lucu Tentaranya Polisnya itu lucu-lucu Itu penakut-penakut Penakut-penakut Jangan dibandingkan Dengan masyarakat Palestina Yang Bahan tulangnya saja berbeda Kalau berdiri dengan Teman-teman asli Palestina Itu Bahan kerangka badannya Bukan kerangka Yang biasa Kalau didirikan sama Tentara Israel itu lucu Yang satu badannya Kayak kita Bahkan ada yang lebih kecil Daripada kita Beda Dan Makanya para ulama Dulu mengatakan Kenapa orang Bani Israel dulu Waktu zaman Nabi Musa Itu takut masuk ke Palestina Karena di dalamnya Ada masyarakat Amalikoh Amalikoh itu Dari kata Imlak Imlak itu dalam bahasa Artinya masyarakat besar Badannya besar tinggi Memang kerangkanya lain Bukan raksasa bukan Memang badannya lain Sehingga dia mengatakan Orang Palestina hari ini Itu keturunan Amalikoh Ada yang mengatakan Itu keturunan Amalikoh Sehingga wajar Kalau Tulangnya lain Ya Lihat saja Dan seterusnya Mereka masyarakat Sangat pengecut Quran sudah katakan itu Ketika Quran mengatakan Mereka tidak memerangi kalian Kecuali dari tempat Yang sangat terjaga Keamanannya Atau di balik tembok Jadi perang balik tembok Itu gimana Ya kayak sekarang Ya kalau kita masuk Kalau kita masuk ke Palestina Itu tembok Tembok tinggi sekali Berapa panjangnya itu Ya memisahkan antara Masyarakat Palestina Yang punya negeri Dengan mereka-mereka yang menjajah Dan mereka memerangi Dari balik itu Dengan peralatan-peralatan Canggih yang hari ini Itu dari sebuah tempat Yang sangat Kurom Muhassanah Sebuah tempat yang Muhassan Muhassan itu sangat Terbentengi Makanya mereka Buat Iron Dome Yang mereka kagumi itu Dulu namanya bukan Iron Dome Nama awalnya itu bukan Iron Dome Iron Dome itu kan berarti Kubah besi Dulu namanya Kubah emas Saking mereka Sangat percaya diri Dengan Dengan sistem Kubah emas yang bisa Melindungi Satu daerah itu Ya itu Kayak kita melihat Apa namanya Masjid Kubah emas itu Mereka bikin kubah Emas Ceritanya tapi penggunakan Perlindungan terhadap itu Kemudian setelah itu Mereka Kemudian mereka diturunkan Levelnya menjadi Kubah besi Oke 2021 ini perang Sudah Itu Dihina oleh Masyarakatnya sendiri Dihina oleh dunia internasional Sudah gitu Mereka menghadirkan data Yang Ya biasa Kalau data bohong Boleh aja Mereka menghadirkan data Bahwa ternyata Kami berhasil Menjatuhkan 90% Dari roket Yang dilemparkan Dari Gaza Dan itu data Sangat bohong Sudah ditunjukkan Data di lapangannya Ditunjukkan datanya Para mujahid Dan itu Ternyata bohong besar Bohong besar Anggap 90% pun Roket jatuh itu Masyarakat itu kabur Masya Allah Bunyi silirnya saja Lari semuanya Ya Atau masyarakat Palestina Bunyi Apa Dardor-dardor itu Anak-anak masih sempat main Anak-anak Palestina itu Ya Yang beda Jadi Akhirnya Kemudian sekarang Jadi Setelah ini Ini mereka para Teknokratnya Mereka akan Melakukan analisa Mendalam terhadap Iron Dome yang gagal Akhirnya juga Saya sedih Saya lihat betul Di media itu Lihat betul Dan saya ikuti Harian Saat Di channel-channel Internasional Sudah membahas Tentang Bagaimana Caranya Bagaimana caranya Roket-roket Gaza Berhasil Menembus Iron Dome Media Besar-besar Di Indonesia Masih Mengatakan Tentang bagaimana Cara Iron Dome Bekerja Coba Bagaimana Dia hebat Berhasil Bekerja untuk Menangkal Roket-roket Gaza Kasian 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 Masyarakat ini Walaupun nanti Setelah itu Baru ada berita berikutnya Terlambatnya jauh Dan Akhirnya mereka sekarang Menganalisa Mungkin setelah ini Akan diganti namanya Bukan Bukan kubah besi lagi Mungkin kubah rongsokan Jadinya Kubah emas Turun ke kubah besi Jadi kubah rongsokan Jadinya Dan itu harganya Kita tahu Harganya mahal Mahal Roket itu harganya Berapa kemarin Dibilang Paling Paling seribu US Satu roket Masalah Tapi satu roket Yang dilepaskan Dari Iron Dome Itu harganya bisa Lapan puluh ribu US Jauh sekali kan Jauh sekali Untuk menangkal itu Itu luar biasa Juga angka yang diperlukan Untuk Model perang Baik Jadi di lapangan sana Ternyata benar Bahwa tahun 2021 ini Di lapangan Kemudian yang membuat Analisa tentang Bahwa ini bukan Bukan lagi Sama seperti yang sebelumnya Karena sebelumnya 2014 Sebelumnya 2009 Itu Ini betul-betul berbeda Dan ini sangat mengejutkan Karena kita tahu Tentu diantara yang Sangat berperan besar Adalah Adalah roket Tentu diantaranya Tapi bukan hanya roket Ternyata ada drone Dan kita tahu Bahwa pembuat drone-nya Pun sudah syahid Yaitu Dr. Zawari Silahkan di cek Nama-nama ini Dr. Zawari Itu bukan Orang Gaza Jadi teman-teman Ada banyak Bukan orang Gaza Gaza gak bisa keluar Kemana-mana Kalau sedang ditutup Kayak gitu Tapi Allah hadirkan Jadi sudahlah Kalau kita bicara Tentang perjuangan Anda tinggal berjuang Bahwa ini ditutup Gak ada akses Kita gak dapat apa-apa Kita gak punya model Kita gak punya apa-apa Tapi kemudian Kalau itu ada Itu ada Dalam perjuangan Memperjuangkan agama Allah Biarkan Allah Gak ada yang sulit Wama zalika Allah Bi'aziz Gak ada yang sulit Buat Allah SWT Ahli drone itu Drone yang kemarin dipakai Yang dikasih nama oleh Yang punya Brigadial Kossam itu Dia punya drone Itu namanya Kalau di dalam masyarakat Namanya To'iroh Musayyaroh Intihariyah Jadi drone bunuh diri Jadi drone bunuh diri Jadi dia diterbangkan Kemudian membawa bahan meredak Dan dijatuhkan Dan sudah beberapa meredak Dia jatuh di tempat-tempat Yang mereka sangat takut Dulu awalnya Di tahun 2014 Mereka hanya punya Drone Ababil Tapi itu Saya lihat Saya amati yang sekarang Tidak dipakai Nanti tidak di ekspos Mungkin dipakai Tapi tidak di ekspos Karena drone Ababil itu Hanya dipakai untuk Memata-matai Tapi ini untuk meledakkan Yang kemarin ditulisi Shihab Shihab dan Dibuatkan video ringkas Oleh Oleh Al-Qasam Di akhir dia tulisi Sana duk hukum Bishihabin mubin Kami akan guncang kalian Dengan shihab yang nyata Shihab dalam bahasa Arab Artinya percikan-percikan api Itu drone diterbangkan Tapi yang menarik ada Drone bawah laut Apa? Kalau bawah laut itu namanya apa? Drone atau apa namanya? Sama Dia di Alat Dan dia digunakan untuk menabrak Meledakkan untuk menabrak Di antara yang sudah Yang sangat takut Adalah Adalah pangkalan gas Terbesar yang dimiliki Israel Makanya Perang bawah laut itu Itu tidak kalah serunya Dengan di atas Yang di udara Yang di kita ini Jadi ada penjagaan-penjagaan Yang sangat ketat Karena itu sangat dikhawatirkan Makanya itu langsung tutup Di awal perang Tidak lama itu langsung tutup Ya Jadi pangkalan gas Besar Terbesar di Israel Langsung tutup Gara-gara itu ada di laut Dan ini di bawah ini Diluncurkannya Yang membuat Meninggalnya bahkan tidak di Palestina Bahkan bukan orang Palestina Jadi terserah Allah Menghadirkan pertolongannya Seorang dokter Bahkan drone yang tadi itu Itu adalah merupakan Desertasi S3 beliau Desertasi S3-nya Meninggalnya juga bukan di Palestina Beliau datang ke Palestina Membantu masyarakat itu Untuk membuat drone segala macam Diuji coba Sampai berhasil Jadi ya Allah Subhanallah Itu macam Macam Seperti Salahuddin Ayubi R.A.W.T. Kalau perhatikan Salahuddin Ayubi itu Berhasil menaklukkan Mengambil alih Palestina Kemudian Allah Wafatkan Jadi kita Cuma pengen lihat gini Ada orang-orang Yang Allah kasih tugas besar Di bumi Kemudian Allah bilang Cukup Sudah cukup Tugasmu sangat mulia Kau kembali kepadaku Kayak Rasul kita S.A.W.T. Ya Itu Turun Itu saja Orang berbondong-bondong Masuk Islam Maka Abdul bin Abbas Nangis Abu Bakar Nangis Nangis Kemudian mengat Kenapa nangis Ini kemenangan Kemenangan Kalau ini kemenangan Masyarakat sudah Masuk Islam Berbondong-bondong Itu artinya Sudah selesai tugas Rasul Dan itu artinya Rasul akan segera kembali Pada Allah Itu tafsir dalam Ada orang-orang Memang kayak gitu Tentanya ini juga nih Rahimahullah Dr. Zawari Itu ditembaknya Malah di negaranya sana Bukan di Palestina Ditembaknya di Tunisia Dan ditembak Tidak jelas Siapa yang menembak Tapi dikabarkan oleh Masyarakat Mujahid Bahwa yang menembak Adalah Zionis Yang diutus Untuk terus membuntuti Dan ditembak di Tunisia Bukan di negeri jihad Palestina Kita serah Selesai Dan yang dipakai hari ini Baik di udara Ataupun di laut Adalah karya beliau Jadi itu yang terus Diproduksi Dipakai Saya serah Rasulullah Tapi yang luar biasa juga Bukan hanya Masalah militernya Itu yang bicaraan militer Kita Kita sangat jarang Yang mengangkat Yang temanya Bukan militer Tapi tadi Itu tentang masalah Negosiasi politik Tentang masalah Duduk Dengan masyarakat Internasional Dan segala macam Itu luar biasa Luar biasa Strategi yang dilakukan Oleh para tokoh politik Yang ada di Gaza Untuk duduk Bernegosiasi Dengan Dengan Masyarakat Internasional Dan salah satu yang menjadi Menjadi pembahasan Sorotan adalah Tentang Ini Satu kata Satu kata saja Ini dibahas oleh Berbagai media Termasuk media Israel Yaitu tentang Persatuan gerak Masyarakat Palestina Baik yang di Gaza Yang sebenarnya Ditembaki adalah Gaza Dengan masyarakat Tepi Barat Dan Masyarakat 48 Istilah mereka Masyarakat 48 Yaitu 48 itu Maknanya Tahun berdirinya Israel Raya itu Itu Tanah-tanah Palestina Yang diambil Tahun 48 Oleh Zionis Maka mereka menyebutnya Ada empat Satu masyarakat Palestina di Gaza Dua masyarakat Palestina di tepi barat Tiga Masyarakat Palestina 48 Istilahnya Dan yang keempat Masyarakat Palestina Yang ada di Berbagai pengungsian Itu mereka Semua bergerak Kemarin semua bergerak Bahkan yang di tepi barat Yang di 48 Semua bergerak Bahkan yang di perbatasan Itu mereka bergerak Semuanya Dan itu ternyata Menakutkan Nah ini selalu Jadi pelajaran Teman-teman Dimana-mana Kata Persatuan Adalah kata yang Sangat menakutkan Musuh Islam Makanya umat Islam Memang tidak pernah Dibiarkan untuk bersatu Makanya Antum Jangan senang berantem Yang dibahas kemarin itu Oleh para ahli Para pakar Dari berbagai negara Dari berbagai agama Adalah Persatuan gerak Dan itu tidak ada sebelumnya Tidak ada sebelumnya Satu kata Persatuan Kalau bicara ayat Bicara hadis Banyak sekali Sudah ya Ayo bersatu Berbeda pendapat itu Kita tidak masalah Ayo kita beda pendapat Tidak ada masalah Beda pendapat Masalah Ada ilmu yang mengawali kita Tapi berpecah Bertikai Tidak ada diperintahkan Dalam syariat Itu dilarang dalam syariat Berbeda pendapat Bisa didiskusikan Bahkan sampai kapanpun Kita tidak pernah sama Tidak apa-apa Tapi jangan bertikai Jangan bertemkar Jangan berantem Jangan berpecah belah Ya subhanallah Senang sekali Dengan pertikaian itu Tidak ada hasilnya Satu kata poin penting sekali ini Kalau sudah di medan jihad Saya sering terhormati Allah Kalau sudah di medan jihad Disanalah Al-Furqan Bahkan Quran mengatakan Kalimat apa Yaumal-Furqan Yaumal-Takol-Jam'an Lihat kalimat Quran Ini Quran ini sekali kalimatnya Yaumal-Furqan Hari Al-Furqan Hari dimana dibelah Antara hak dan batil Sangat nyata Yaumal-Takol-Jam'an Hari pertemuan Dua pasukan besar Jadi kalau hari peperangan Quran menyebut Yaumal-Furqan Yaumal-Furqan artinya Makanya itu gampang melihatnya Di masa peperangan seperti ini Tidak ada yang abu-abu Termasuk yang komentar di negeri ini Tidak ada yang abu-abu Peperangan medan jihad Akan memperjelas Anda duduk di bangku mana Anda duduk ada di sebelah mana Jelas kalau itu Tidak ada yang abu-abu Anda boleh klaim siapa diri Anda Tapi kalau namanya Sudah di medan pertempuran Quran sendiri yang mengatakan Dia Yaumal-Furqan Hari dipisahkan antara hak dan batil Yang sangat nyata Kalau lagi damai seperti ini Alhamdulillah Itu ya Ada yang abu-abu Ada yang jelas Ada yang gak jelas Ada yang memang Ya gitu Tapi kalau sudah begitu Tidak ada Maka begitu Diet di sana ada Diskusi kita di sini Kita lakukan Maka akan sangat jelas Anda Akan bisa sangat melihat Siapa duduk di mana Yuk kita koreksi yuk Yang masih duduk bersama Zionis Koreksi Anda yang masih duduk bersama Zionis Dengan kalimat apapun Dengan kalimat apapun Termasuk Anda tidak usah memuji Zionis Untuk duduk bersama Zionis Anda cukup menghina Saudara mujahid Anda Anda termasuk Zionis Tidak usah duduk bersama Zionis Anda menghina saudara Anda Yang sedang berjihad Kita belum melakukan apa-apa Mereka menjaga itu kehormatan Islam Mereka menjaga negeri itu Dan jangan lupa kalimat Nabi SAW Hadis disohaikan oleh ulama Dihasankan oleh sebagian ulama Nabi SAW mengatakan Ida fasada Ahlus Syam Falakhoirafikum Kalau rusak masyarakat Syam Tidak ada kebaikan pada kalian Jadi masyarakat Syam itu Menjadi tolok ukur Terutama di akhir zaman ini Menjadi tolok ukur Tentang pusaran kebaikan dan keburukan Gampang melihatnya Kalau masyarakat Syam lemah Masyarakat Syam bermasalah Pertikain luar biasa Segala macam di sana Maka tidak ada kebaikan pada kalian Kata Nabi SAW Tolok ukurnya di masyarakat Syam di sana Maka perjelaslah di mana duduk Anda Itu Karena ini yaum al-furqan Yaum al-furqan memperjelas Anda Duduk di sebelah mana Dan Terima kasih telah menerima kasih Allah Karena itu Subhanallah Ini 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 hadir Jihad ini Subhanallah Dihadirkan Allah Untuk Untuk Menghancurkan semua rekayasa Yang baru dibuat Israel Sebelum perang Sebelum Ramadan Kita tahu ada gerakan besar-besaran Ada yang terus terang vulgar Normalisasi hubungan Bahasanya keren kan Normalisasi hubungan Kemudian damai Buat perjanjian damai dengan Israel Normalisasi hubungan dengan Israel Kemudian bahkan dengan sangat bangga Mengibarkan bendera Israel Di negeri-negeri Itu Kemudian Bahkan ada bikin pesawat Pesawatnya itu Pesawat Ini Pesawat Sibil Kemudian dikasih dua bendera Bendera negara itu Dan bendera Israel Kemudian dibuka hubungan Langsung penerbangan sana Ada yang terus terang sebenarnya itu Ada yang malu-malu Tapi sebenarnya ikut di situ Malu-malu tapi ikut di situ sebenarnya Mulai miring-miring Subhanallah Dengan semua itu kemudian muncul Peristiwa Ramadan Itu Begitu jeger itu Maka semua tertunduk malu Semua tertunduk malu Maka sejati rahmat Allah Dan begitulah Jadi hati-hati Jangan bermain-main dengan syariat Allah S.W.T Ya jangan bermain-main Ini adalah salah satu syariat Allah Dan Ketika duduk Duduk para ahli Ahli negosiasi politik Para pemimpin-pemimpin di Gaza Itu luar biasa Karena kita tahu bahwa mereka punya Punya Para negosiator ulung Para ahli Politik Ahli kepemimpinan mereka Di dalam Gaza Ataupun di luar Gaza Dan seterusnya mereka melakukan Negosiasi Dan jangan salah Ya kan Itu serangan ke mereka Dari tahun ke tahun Dan ada serangan ke mereka Itu yang dari tahun ke tahun Sama Bunyinya sama Sampai saya hafal Karena saya ikuti Selalu saya ikuti Sampai saya hafal Dari tahun ke tahun Itu serangan kepada Tokoh-tokoh itu Ya itu Artinya kalau Kalau kita masih Membicarakan hal yang sama Dari tahun ke tahun Ya kan Isu-isu Itu berarti Tidak naik ilmu kita Itu dari barang-barang lama Isu-isu lama Selalu dimunculkan Di saat peristiwa seperti ini Dan luar biasa Luar biasa Saya ingin sampaikan Satu kalimat luar biasa Ini langsung disampaikan Oleh Perdana Menteri Gaza Ismail Hania Hafizullah Ta'ala Ismail Hania Langsung Wancara Di wancaranya Beliau mengatakan Kata beliau Kalimatnya Saya sampaikan pada Anda Satu hal Kata beliau Kami di Gaza Sebenarnya Saya Kami di Gaza Ini Kami pernah Dinego Didatangi oleh Utusan Utusan-utusan Beliau gak mau nyebut Nama utusan itu ya Atau dari negara Mana gak mau nyebut Tapi beliau katakan Tapi utusan itu Datang dari Sebuah kekuatan besar Kita dinego Kita bilang Kita akan bangun Mereka bilang Kita akan membangun Gaza Kita bangun Anda mau apa Bandara Mau pelabuhan Mau bangun kota Membangun masyarakat Memakmurkan Menghidupkan ekonomi Kembali dan seterusnya Dari semua perincian itu Kata Ismail Hania Itu Diperkirakan Hitungan angkanya Mencapai 15 miliar USD Ini kata Ismail Hania 15 miliar USD Tapi ada syaratnya Syaratnya adalah Lucuti senjata Bubarkan Pasukan-pasukan itu Kelompok-kelompok yang ada di Gaza itu Ya paling gantilah dengan polisi lokal gitu ya Untuk pengamatan wilayah Tapi bubarkan mereka Maka Ismail Hania dengan mengatakan Sudah pasti langsung kami tolak Ya teman-teman Yakinlah bahwa Baik kita tahu atau tidak tahu Orang-orang kokoh di dalam perjuangan itu Mereka telah melalui Godaan-godaan duniawi Kita tahu atau tidak tahu Muhammad Al-Fatih juga sama Kita tahu kan Muhammad Al-Fatih Penakluk legendaris Konstantinopel Sama Itu ketika dia mulai menyiapkan Pasukan kapal di Selat Bosporus itu Ya kemudian diseberang itu Negeri Konstantinopel Tahu itu ada kapal-kapal perang disiapkan Maka Sang Kaisar Konstantin Langsung mengirimkan utusan Membawa hadiah-hadiah yang besar Kepada Sultan Muhammad Al-Fatih Ya kan Kemudian mereka bilang kita hidup damai lah Ya kan Gak usahlah perang-perang lagi Kalau hadiah yang sebenarnya adalah Suap itu diterima Maka tidak ada Al-Fatih sebagai Fatihul Konstantinia Atau penakluk Konstantinopel Tidak ada Ya makanya selalu Selalu mesti ada itu Dan pasti ada negosiasi Untuk membeli Para pejuang dengan harta Jadi hati-hati Hati-hati Ya ini suka hati-hati untuk kita semuanya Jadi mereka di Meja perundingan Sampai sekarang pun Sebenarnya ada hal-hal yang Tentu tidak dibocorkan Tapi beberapa Sebenarnya ada isarat-isaratnya Karena Saya juga tidak berani Sampaikan di sini Karena Mungkin artinya Ini juga bahkan Di hati-hati oleh Para Juru bicara resmi Juru bicara resmi dari masyarakat Gaza Yang disampaikan Dan saya lihat betul Pengen mereka berhati-hati Mpamanya ketika mereka Mengapresiasi Mesir Mpamanya sebagai Inisiator untuk Menghentikan tembakan-tembakan Perang kemarin itu Ya kan Penghentian Perang kemarin itu Mereka Mengucapkan terima kasih Kepada BBB Kepada Mesir Kepada Qatar Ya karena Negosiasi Negosiasi Penghentian itu Juga Tokoh-tokoh Hamas yang ada Di Qatar Didatangi Makanya kemudian Jelas Kemudian setelah itu Ucapan terima kasih Sampaikan kepada Diantaranya adalah Qatar Sampaikan ke Qatar Ya kan Itu Dan setahu saya yang disebut Kalau negara Arab Hanya Mesir Dan Qatar Sekaligus juga Maksudnya kita tahu Ya inilah Dan kemudian Satu lagi Artinya bahwa mereka Memapresiasi Sekecil apapun Bantuan saudaranya Dan Bahkan ketika mereka Dijebak Ditanya oleh wartawan Bagaimana Bukankah negara ini Kepada Anda dulu Berbuat jahat Gini-gini Mereka selalu katakan Insya Allah Mereka akan bersama kami Gitu-gitu Makanya saya juga Menjaga betul Walaupun sebenarnya Ada hal-hal yang memang Disampaikan Bahkan di masa negosiasi Sekarang ini pun Itu juga sesungguhnya Tidak semulus-mulus Yang kita bayangkan Gitu ya Arti gini Tidak seindah Yang kita bayangkan Tentang negara-negara Arab itu Ya walaupun Kalimat-kalimat Masyarakat mujahid Bagus sekali Merangkul Ayolah Kita kan Kita Muslim Minimal Muslim Jangan jadi budaknya Masyarakat zionis Dan kemarin Ada dua nama Yang sangat ditakuti Yaitu Yahya Sinwar Dan kita tahu Abu Beda Abu Beda Sudah muncul Sudah lama Sebagai juru bicara resmi Para mujahid Ini satu poin penting Lagi-lagi tema persatuan Dan itu Sampai dinaikkan videonya Tentang Bagaimana Para mujahid Di berbagai kelompok Dari berbagai kelompok Di Gaza Itu Mereka latihan bersama Di bawah satu komando Jadi yang kemarin Perang itu Walau berbagai kelompok Satu komando Ya Dan menarik Mereka punya juru bicara Masing-masing Mudah-mudahan Allah jaga persatuan itu Dan kalau bersatu Ternyata sangat kuat Sangat kuat Kalau tidak diadu Dan sudah Teman-teman Sudah berbagai macam cara Untuk menggerogoti Muslimin dari dalam Saya kasih contoh Saya kasih contoh Ada buku dalam bahasa Inggris Judulnya Son of Hamas Anak laki-laki Hamas Itu ada Anak laki-laki Anak dari toko Hamas Dia murtad Oke Dia di penjara Sangat kecil Umur 12 tahun Di penjara di Israel Mungkin dicuci otak Segala macam Sampai kemudian Murtad anak itu Begitu dia murtad Bahkan kemudian Menjadi mata-mata Israel Kemudian dia pindah Keluar ke Saya lupa ke Amerika Atau kemana Kemudian nulis buku Judulnya Son of Hamas Anak laki-laki Hamas Dan Yang begitu itu dilakukan Jadi Digerogoti itu Sudah biasa Pasti diadu Pertarungan di dalam Jadi persatuan kita lihat Di luar itu Itu adalah hasil akhir Mudah-mudian Allah jaga Tapi ada perjuangan Tidak sederhana Untuk menyatukan itu Ya berusaha Makanya ketika Quran Bicara tentang persatuan Allah minta sabar Jadi kalau antum Bersatu itu yang sabar Yang sabar Yang sabar Bersatu itu gak gampang Yang sabar Ikhlaskan sebagian dirimu Agar orang lain pun Saudaramu Mengikhlaskan sebagian dirinya Kita ketemu duduk di tengah Kalau kita tetap ngotot Saya harus 100% diri saya Ya gak ketemu Saya ikhlaskan sebagian diri saya Saya ikhlaskan sebagian Pemikiran saya Baik Antum ikhlaskan sebagian Pemikiran antum Kita duduk di sini Enak Ya Orang mengikhlaskan Sebagian dirinya Pasti gak nyaman Itu perlu kesabaran Itu perlu Was biru Yang sabar Yang sabar Ya itu Masya Allah Saya kagum Mereka latihan Ya masyarakat mujahid Dari berbagai kelompok latihan Ada videonya sepada Dinaikkan resmi Resmi dinaikkan Oleh mereka yang menaikkan Bukan berita dari luar Di Mereka dalam satu komando Segala macam Mereka berlatih Bersama satu perintah Segala macam Sampai kemarin juga Segala macam Walaupun kemarin ada Bapak Manya ada Juru bicara yang besar Ada Sarawai Al-Quds Ada Abu Hamzah Dan ada Abu Bedah Tapi memang yang paling besar adalah Al-Qossam Maka kemudian Itu yang banyak sebut-sebut adalah Abu Bedah Abu Bedah sudah Sudah lama Sudah sebagai Muncul sudah mulai Sebagai Natiq resmi Sebagai Jubih resmi Dan Itu sangat ditakuti Kemarin ada kalimat Ada liputan bagus Jadi ternyata Masyarakat Tel Aviv Atau masyarakat kota-kota Yang masuk ke dalam Bangker Dalam bangker Di Bawah tanah Di perang Yang kemarin itu Dari masyarakat Israel Itu ternyata mereka Mereka diperintahkan oleh Ponegaranya Oleh Israel Sudah aman Silahkan keluar Mereka mengatakan Kami tidak percaya Kami tidak akan keluar Sampai kami mendengarkan Resmi kalimatnya Abu Bedah Jadi Jadi mereka sudah Tidak percaya Bahkan dengan Pemerintahannya sendiri Maka sudah buruk sekali Di satu sisi Muslimin bersatu Di sisi lain Pasti musuhnya Melemah Itu sudah selalu Sunoto Dan saya sering sampaikan Musuh Islam itu Menang Berhasil mengalahkan Muslimin Bukan karena musuhnya Kuat Tetapi Dikarenakan kita Yang lemah Sehingga mereka Menguat Bukan karena mereka Kuat Begitu Muslimin Baru mulai Baru mulai bersatu Ini baru mulai bersatu Maka mereka Langsung melemah Bahkan Masyarakat Israel Tidak percaya Dengan pemerintah sendiri Mereka bilang Kami menunggu Kalimat Abu Bedah Karena Abu Bedah Lebih jujur Dibandingkan kalian Jadi kalau Abu Bedah Bilang sudah aman Silahkan pulang Baru kami pulang Itu luar biasa Dan Jadi dua nama itu Satu itu Dan dua Ehesinwar Ehesinwar Menghina Kemarin menghina Israel Terakhir luar biasa Di masa tenang ini Dia hina Israel luar biasa Setelah dia melakukan Menyampaikan Secara resmi Laporan resmi Hasil dari perang Sebelas hari itu Dengan kalimat Yang berapi-api Dan dia menceritakan Tentang data-data Bohongnya Israel Ketika Israel Mengatakan Israel mengklaim Bahwa dia berhasil Menghancurkan 100 km Terowongan Gaza Kemudian Ehesinwar Mengatakan Kata beliau Alhamdulillah Saya Setelah perang ini Setelah saya Saya langsung Kelilingi semua itu Dan itu ternyata Sudah bisa segera Dibangun kembali Tapi saya ingin Katakan Kalau data Israel Itu benar Sesungguhnya Kami memiliki 500 km Terowongan Jadi mereka Hanya berhasil Menghancurkan 20% saja Tapi data Itu pun bohong Karena sesungguhnya Yang mereka Berhasil Dilhancurkan Tidak lebih dari 5% saja Itu Ehesinwar Dan perlu diketahui Ehesinwar itu Lama sekali Dia di penjara Di penjara Israel Lama sekali Kemudian waktu Pertukaran Kalau masih ingat Ada Pasukan Ada tentara Israel Yang ditawan Kemudian tukarannya itu Sampai seribu lebih Yang berhasil Dibabaskan Termasuk Ehesinwar Dan kemarin Dia menghina Israel Dengan cara Kalau Anda Betul mau Menangkap Atau membunuh saya Sekarang saya jalan kaki nih Dari tempat saya Press conference Press conference nih Sampai Ke rumah saya Saya mau jalan kaki Saya jalan kaki 60 menit lamanya Itu Itu orang aja Kalau betul Silahkan Ini di jalan raya Di jalan raya di Gaza Silahkan tembak saya Silahkan Jadi dia Memang Ini Artinya Teman-teman Mereka Berbagi tugas Tempat masing-masing Itu selalu Menjadi kaedah-kaedah Penting tentang sebuah perjuangan Baik Dan Kemudian Kemudian juga begini Bahwa kemudian Akhirnya Yang Apresiasi yang juga Sangat tinggi Sesungguhnya adalah Tentang negeri ini Negeri ini selalu negeri yang Subhanallah Ya kalau Kalau ada yang Ada yang Menggonggong Kecil-kecil gitu ya Tentang Ngapain Ngapain Bantu Ini negeri orang Itu sih Cuma Gonggongan kecil saja Karena negeri ini Sudah tertancap kuat Mendara daging Bahwa kita dan Palestina itu satu Gitu ya Ini gak usah Tidak usah bicara Tentang masalah jasa lah Jasa maksudnya gini Mereka berjasa Tentang kemerdekaan Indonesia Nanti ada yang bantah lagi Oh enggak Bukan Palestina Itu Mesir Segala macam Gitu-gitu lah ya Oke lah Kita gak usah bicara jasa itu Kita gak usah Bicara jasa itu Kita punya kiblat Pertama di sana Kiblat pertama muslimin Tempat isra dan Me'rajnya nabi Sallallahu alaihi wasallam Ya Dan Itu yang menyatukan muslimin Artinya tanah itu Bukan sembarang tanah Itu Itu negeri Dan itu negeri yang disebut Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan Bahkan disebut dalam Al-Quran Subhanallah Ladi asra Bi abadihi laylam Minal masjidil harami Ilal masjidil aqsal Ladi parukna Hawlahu linuriya Min ayatina Jadi tentang masalah Allah menyebut di awal Surat al-Isra adalah Tentang Tentang Masjidil haram Dan masjidil aqsal Masjidil haram Sekarang kita lihat Masjidil Allah Didatangi jamaah Haji umroh Makmur sekali Ramai sekali Tapi aqsal Aqsal tertindas Aqsal terjajah Aqsal terdolimi Aqsal setiap hari Menyaksikan bagaimana Pasukan Najis kotor Dari Zionis Mengotori Masjidil aqsal Dan seterusnya Artinya ketika Allah Menyebut di awal Surat al-Isra Menyebutkan dua Naum masjid Ternyata dua Naum masjid ini Beda keadaannya hari ini Tapi akan hadir Suatu hari Bagaimana kita akan Menyaksikan Bagaimana al-Aqsal Aqsal akan kembali Juga makmur Sebagaimana kita lihat Di dua masjid yang lain Yaitu Masjid Harman Masjid Nabawi Jadi negeri ini Negeri ini dengan Semua perjuangan Apresiasi Kepada Masyarakat Mujahidnya Kepada Palestina Dan segala macam Karena memang Subhanallah punya hubungan Erat negeri ini Dengan Palestina Dari berbagai sisi Dari berbagai sisi Dan itu tentu Harus dilanjutkan Karena Saudara-saudara Terhamati Allah Kita ini Kita ini Ya satu Kita ini manusia Dua Kita ini orang Indonesia Tapi jangan lupa Tiga Kita ini muslim Kalau kita manusia Kita bisa Kalau bersaudara Dengan siapapun Manusia Manusia kita punya Persaudaraan kemanusiaan Kalau kita Indonesia Orang-orang Indonesia Kita tinggal di negeri ini Mudah-mudahan Allah jaga negeri ini Itu artinya Bahwa kita Hidup di aturan negeri ini Di NKRI ini Tapi kalau kita Bicara kita muslim Kita tahu bahwa Islam tidak punya Batas teritorial Ya Begitu Jadi artinya Palestina adalah kita Kita adalah Palestina Jadi tidak aneh Kalau negeri ini tampil Dengan semua Kebaikannya Termasuk semua niat baik Yang telah dilakukan Dan atau terus akan dilakukan Oleh Masyarakat muslim di negeri ini Maka Maka sungguh sangat luar biasa Sangat luar biasa Mudah-mudahan Allah Memberikan Balasan pahala yang agung Buat siapapun yang Membantu saudaranya Dan Ingat Tidak usah khawatir Tidak usah Tidak ada yang merasa Allah akan terus membantu Seorang hamba Sepanjang hamba Mau membantu saudaranya Tidak usah khawatir Dan Itu yang harus Terus kita lakukan Dan Mereka yang berjuang Mereka Mereka berkorban Dengan air matanya Dengan tenaganya Dengan geringat mereka Dengan Dengan darah Dengan nyawa mereka Mereka kehilangan Segalanya Dan seterusnya Tapi saya juga Cuma ingin menyampaikan Saya Ingin Menghembuskan Satu semangat Ingin Ingin Menyampaikan Tentang optimisme Kalau media-media Sudah banyak Bicara Dan itu Alhamdulillah Sampai datanya Tentang Kerugiannya Berapa yang meninggal Air mata Darah Segala macam Kesedihan Dan itu kita harus Bantu Yes Itu oke Sudah luar biasa Kita bantu Saudara kita Tapi ada satu poin Yang saya sampaikan Sepanjang kajian ini Adalah bahwa Saya ingin menyampaikan Bahwa ada Ada poin Sangat penting Yang harus membuat kita Tersenyum Membuat kita tersenyum Bahkan mereka Yang sedih itu pun Mereka masih bisa Tersenyum Kita akan terus Membantu Itu pasti Luka mereka Adalah luka kita Kesedihan mereka Adalah perih kita Tetapi Kita Kita juga harus Hadir dengan Optimisme kita Karena Nabi S.A.W. Yujibut Al-Fa'al Nabi S.A.W. adalah Orang yang Sangat suka Dengan optimisme Kalimat Kalimat Yang baik Maka itu Yang disampaikan Dan data Semua ini Hanya sebagian Kecil data Dan itu artinya Bahwa Nyata Syariat Islam ini Adalah syariat Yang benar-benar Penuh dengan Wibawa Penuh dengan Cahaya Dia penuh dengan Izzah Dan akhirnya akan Menghadirkan Kekuatan Kemenangan Bagi Islam dan Muslimin Dan sekiranya itu Saya Mudah-mudahan Yang sedikit ini Bisa memberikan Informasi Tentang Tentang Hal yang Tidak terpisahkan Bukan Palestina Tapi itu diri kita Hanya tempatnya Di Palestina Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh